Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan telah menaikkan harga tiket masuk ke kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Lewat postingan di akun Instagram pribadinya, Luhut menyebut akan menerapkan harga tiket masuk atau karcis sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal, dan Rp100.000 sekitar Rp1,4 juta untuk turis mancanegara yang hendak pelesir ke kawasan Candi Borobudur. Luhut mengatakan, kebijakan itu dibuat semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Maka, kata dia, selain menerapkan tarif yang lebih mahal, pengunjung Candi Borobudur juga akan dibatas. Setiap harinya, kata Luhut, pengunjung di kawasan Candi Borobudur dibatasi sebanyak 1.200 orang. Nah, tadi mengenai budur-budur, kita sudah putuskan juga, akan membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Dari 1.200 per hari itu, kalau orang asing kita kasih 100 dolar, kalau yang di dalam kering kita kasihi tadi 1.200 ribu, kemudian anak sekolah, tadi ada yang belum 50-50, tapi kita bisa dari sini, Luhut mengatakan, nantinya semua turis juga harus menggunakan pemandu wisata tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah Nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang, ujar Luhut. Luhut kemudian menyinggung prinsip, sambatan, yang dalam bahasa Jawa berarti gotong royong. Menurutnya, prinsip itu dipakai untuk bersama-sama mengembangkan konsep Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional. Dalam kunjungan pagi ini saya kembali menekankan sinergi antara konservasi dan pariwisata melalui mekanisme, single authority agency, sehingga Borobudur bukan hanya menjadi salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas, tetapi juga destinasi wisata berkualitas, katanya. Luhut juga memastikan penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular sudah mulai diterapkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Kita target ini Borobudur akan selesai semua penataannya 2024. Jadi nanti sudah akan cantik Presiden sudah merintahkan itu. Dan tadi budget yang terakhir kita tadi usulkan untuk disini tadi 6,8 triliun untuk penataan ini semua. Jadi masalah tanah kita beresin, masalah penempatan kita beresin, masalah lampu kabel tidak boleh ada lagi di atas, dan sebagainya. Terima kasih. 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 Terima kasih.